Pertempat di Sasana Pambiwara Kompleks Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kebumen, Jumat 8 Oktober 2021 dilakukan sosialisasi dan penanda tanganan komitmen zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di lingkungan Diskom Info Kebumen. Zona integritas merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadir dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala Dinas Komunikasi Cokro Aminoto, Sekdin Komunikasi Budiono, Pejabat Struktural, dan seluruh karyawan Diskom Info Kebumen. Dalam sambutannya, Cokro Aminoto menyampaikan bahwa dengan zona integritas ini diharapkan bisa merubah mindset masyarakat terkait birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, no gratifikasi, no korupsi, no suap, dan no pungli. Cokro Aminoto juga mengingatkan tiga tindakan yang masuk dalam kategori korupsi, yaitu menimbulkan kerugian negara, menguntungkan diri sendiri, dan menguntungkan pihak tertentu. Agar niatan kita yang baik, meskipun sudah dinilai Allah sejak niat itu, tapi biar baik, pahalanya banyak lagi, maka harus diwujudkan. Dalam bentuk perilaku atau COVID, COVID itu nyata, bisa diamati. Acara diakhiri dengan penanda tanganan komitmen bersama, yang diawali oleh PLT Kepala Diskom Info dan diikuti oleh seluruh karyawan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih.